Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 11th East Asia Local and Regional Government Congress. Pertemuan yang berlangsung di Bandung pada 23 hingga 25 November 2022 ini bertujuan membangun dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar pemerintah daerah di negara Asia Timur dan Asia Tenggara dalam rangka pemulihan ekonomi. Ratusan delegasi dari berbagai negara anggota East Asia Local and Regional Government Congress mengikuti upacara pembukaan sekaligus galadiner di Gedung Sate Kota Bandung pada Rabu 23 November. Tahun ini untuk pertama kalinya Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah dalam kongres yang rencananya akan berlangsung selama tiga hari. East Asia Local and Regional Government Congress merupakan pertemuan antara berbagai pemerintah daerah di negara Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai wadah interaksi dan kerjasama dalam peningkatan ekonomi. Ada tujuh negara yang mengikuti kongres pada tahun ini yakni Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea, dan Vietnam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kongres ini merupakan agenda penting yang akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi tahun ini pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tema utama yang diangkat. Selain itu Jawa Barat juga bisa mendapatkan ilmu untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk mitigasi bencana. Tapi poin pentingnya adalah tadi membahas ekonomi Asia yang merupakan 50% dari ekonomi dunia kan ditambah dengan meningkatnya kebencanaan kita ingin berbagi ilmu khususnya dari Provinsi Shizuoka, Jepang akan memberikan asistensi bagaimana membangun perkotaan, bangunan yang lebih tahan dan tanggap terhadap bencanaan. Kongres tahun ini turut didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengingat sektor pariwisata menjadi salah satu bahasan utama dalam upaya membangkitkan ekonomi pasca pandemi. Jawa Barat pun dianggap memiliki potensi tinggi di bidang pariwisata yang bisa terus dikembangkan di masa depan. Dari beberapa negara di Asia Timur berkumpul untuk mendiskusikan dan berkolaborasi terutama mengenai recovery sisi ekonomi pasca pandemi. Dan kita akan fokus bagaimana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa bangkit dan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini. Rangkaian acara East Asia Local and Regional Government Congress akan berlangsung pada 23 hingga 25 November 2022. Selain berdiskusi, para delegasi juga rencananya akan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika dan workshop berupa Nyoman Nuwarta. Terima kasih.